Intro Didampingi sang istri, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritongka beserta rombongan mengunjungi Farida Hasana, seorang anak berusia 4 tahun menderita kanker mata yang berdalamat di Jalan Kakatua, Kelurahan Dedimulyo, kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Seorang anak dari pasangan Inderawan dan Partiem ini sudah 1 tahun menderita sakit pada mata sebelah kirinya. Saat ini penyakit kanker pada mata Farida semakin memburuk. Berbagai pengobatan sudah dilakukan, baik medis maupun alternatif. Dikarenakan kekurangan dan ketiadaan biaya, maka gadis kecil itu hanya bisa berobat alternatif di rumahnya saja. Di hadapan kedua orang tua gadis kecil itu, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritongka menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Kapolres berencana akan mengadakan acara Zikir Akbar di Polres Asahan dalam waktu dekat untuk membuka donasi meringankan orang tua Farida dan juga untuk kesembuhan Farida. Di sini mempunyai tugas untuk mengayomi masyarakat. Salah satu bentuk mengayomi nanti ini adalah saya selaku kapolres asahan berencana untuk membuat semacam acara dalam rangka menjembatani. Dalam rangka memfasilitasi, gunanya adalah untuk diharapkan nanti insya Allah bisa membantu beban daripada orang tuanya. Jadi mudah-mudahan tadi orang tuanya sudah setuju untuk kita melaksanakan kegiatan acara yang dibalut nanti acara tersebut adalah doa dan zikir bersama. Sekaligus nanti di dalam acara itu saya berusaha untuk menggugah seluruh masyarakat yang terdiri dari porko kimda, toko masyarakat, toko agama, para rekan-rekanan, pengusaha yang ada di sini. Mari sama-sama kita untuk mereka bisa merasa empatinya tinggi, menimbulkan rasa kedermawanannya, sehingga insya Allah nanti ada semacam kayak donasi yang terkumpul. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!